Ketua Pelaksana sekaligus Wakil Rektor 3 UNPAS, Dr. Deden Ramdan, menyampaikan bahwa PKKMB tahun ini mengangkat tema akselerasi kebangkitan di masa pandemi yang diikuti sebanyak 3.645 mahasiswa. Tema PKKMB ini bermakna walaupun pandemi belum selesai, tetapi dengan kondisi yang ada, semua dituntuk untuk melakukan recovery pemulihan dengan doa dan kerja keras. Semuanya harus melakukan percepatan dan bangkit, baik dalam aspek pendidikan, ekonomi, dan yang lainnya, yang menjadi modal dasar untuk meningkatkan kualitas bangsa. Sedangkan Ketua PB Paguyuban Pasundan, Didi Turmuzi, mengatakan bahwa banyaknya mahasiswa baru yang mendaftar ke UNPAS adalah pengakuan nyata terhadap nama besar yang disandang UNPAS dan diterima menjadi mahasiswa UNPAS adalah sebuah prestasi. Prof. Didi mengungkapkan PKKMB ini adalah upaya agar mahasiswa baru dapat memahami dan berjuang bersama untuk mewujudkan visi UNPAS, menjadi komunitas akademik dengan pengakuan internasional yang mengusung nilai Sunda dan Islam. PKKMB ini adalah akselerasi kebangkitan di masa pandemik. Artinya itu untuk memberikan semangat bahwa kita walaupun dalam keadaan terbatas, tetap kita harus bangkit. Bangkit semuanya, bangkit ekonominya harus bangkit, kehidupan sosial politik harus bangkit, kehidupan pendidikan harus bangkit, kehidupan peradaban harus bangkit. Untuk terwujudnya merdeka belajar, kampus merdeka perlu dukungan dan partisipasi mahasiswa. Maka dari itu Kemendikbud mengajak mahasiswa baru untuk berkontribusi karena kemerdekaan adalah nafas mahasiswa. Teman Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.